Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 Kita sudah di pertengahan Oktober ya Untuk kontrak pengerjaan Istana Garuda ini Khususnya dari timnya Pak Nyoman Kalau tidak salah akan berakhir di bulan Oktober ini Namun kalau seandainya masih ada yang belum kelar Besar kemungkinan akan diundur Dan biasanya kalau dalam proyek itu Pasti akan ada dendanya ya Kalau nya molor dari target yang sudah ditentukan Nah sementara untuk saat ini Pengerjaan Istana Garuda itu bisa dikatakan sudah selesai Terutama untuk pemasangan bilah dan kerangka bajanya Namun saat ini Dari timnya Pak Nyoman Masih fokus pada bagian dalam sayap Yang mana Dalam sayap ini Itu dibuatkan sejenis ski deck Atau tempat untuk jalan-jalan ya Bersantai kemudian ruang tamu Menunggu orang Nah itu bisa dipungsikan di ski deck ini Dalam desain arsitektural monumental Istana Garuda di IKN Itu memang sengaja Mulai sejak awal Sudah didesain Terdapat ruang terbuka hijau Yang berfungsi sebagai penyejuk udara alami Jadi di dalam sayap Istana Garuda ini Itu angin bisa langsung masuk ke dalam Namun sudah dipecah ya Karena bentuk bilah Garuda ini Memang sengaja dibuat secara horizontal Dan berjarak Tujuannya itu untuk memecah udara Menjadi lebih kecil Jadi tidak terlalu besar Udaranya masuk ke dalam sayap ini Nah ruangan ini Atau ruang terbuka hijau Itu berada di bagian dalam sayap Istana Yang mana udara panas Tidak dapat langsung tembus ke dalam bangunan Apalagi itu dibuatkan Sejenis tanaman ya Yang dibuat Atau dikemas dalam bentuk pot Nantinya semakin hari Tanaman ini akan semakin membesar Dan tentunya akan semakin menghijau juga Panyoman wartah selaku perancang Istana Garuda Menjelaskan bahwa Ruang terbuka hijau Itu terletak di area ski deck Pada bagian sayap Istana Kantor presiden yang berada di bagian tengah bangunan Telah menyisikan sebagian area sayap Untuk menciptakan ruang hijau ini Dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dalam bangunan Panyoman mengungkapkan bahwa Di bawah ski deck Pada kedalaman sekitar 30 meter Akan ditanam sejumlah tanaman Yang akan membentuk hutan tropis mini Kehadiran tanaman ini Menjadi bagian dari Upaya merancang IKN Sebagai kota hutan berkelanjutan Dengan desain yang futuristik Namun tetap selaras dengan alam Jadi yang ada hutannya itu Sebenarnya poin utamanya Bukan di bagian ski deck ini ya Tetapi di bawah ski deck ini Atau di struktur dasarnya Itu dibuat selayaknya seperti hutan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!